Halo ko friends, pada soal kali ini ada soal cerita lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng pasti mudah. Sebuah akwarium berbentuk kubus yang memiliki volume 729 liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka nanti volumenya juga bisa kita tuliskan sebagai 729 desimeter kubik ya ko friends. Nah kalau begitu, akwarium tersebut berisi air setengahnya. Yang ditanyakan berapakah tinggi air di dalam akwarium tersebut. Kalau begitu ko friends, nanti tinggi akwariumnya itu sama dengan panjang rusuk. Jadi kita akan cari tahu dulu ya panjang rusuk dari akwarium tersebut. Nah coba ko friends ingat-ingat, volume dari sebuah kubus itu diperoleh dari perkalian panjang rusuk dikali panjang rusuk dikali panjang rusuknya. Maka itu artinya 729 ini diperoleh dari rusuk pangkat 3. Kalau begitu untuk mencari panjang rusuk, maka kedua ruas diakar pangkat 3 kan seperti ini. Akar pangkat 3 adalah kebalikan dari operasi pangkat 3. Misalnya ada A pangkat 3 merupakan perkalian dari A dikali A dikali A. Sehingga akar pangkat 3 dari A pangkat 3 adalah A itu sendiri ko friends. Jadi nanti panjang rusuknya dapat kita peroleh dengan mencari akar pangkat 3 dari 729. Untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan, kita dapat gunakan bantuan bilangan pangkat 3. Sekarang kita cari bilangan pangkat 3 manakah yang hasil perpangkatannya adalah 729. Betul ko friends, ada 9 pangkat 3 yang merupakan perkalian dari 9 dikali 9 dikali 9. Maka akar pangkat 3 dari 729 bisa kita tuliskan juga sebagai akar pangkat 3 dari 9 pangkat 3. Atau itu artinya panjang rusuknya adalah 9 desimeter. Kalau begitu itu artinya tinggi akwariumnya itu adalah 9 desimeter ko friends. Karena pada soal yang ditanyakan berapakah tinggi air di dalam akwarium tersebut dapat kita peroleh ko friends. Dari tinggi akwarium dikali dengan setengah ya. Karena pada soal diketahui bahwa akwarium tersebut berisi air setengahnya. Jangan patah semangat ya ko friends, sedikit lagi nih kita pasti bisa. 9 desimeter dikali 1 per 2. Di sini 9 dan 2 bisa kita sederhanakan. Masing-masing bisa kita bagi dengan 2. 9 dibagi 2 itu hasilnya 4,5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga sekarang kita punya perkalian dari 4,5 dikali 1. Karena penyebutnya 1 tidak perlu kita tuliskan ya ko friends. 4,5 dikali 1 hasilnya 4,5. Jadi kita sudah peroleh bahwa tinggi air dalam akwarium adalah 4,5 desimeter. Yay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ya ko friends. Dan... Terima kasih. Tidak siapa.